Puluhan orang ditangkap, karena diduga terlibat kericuhan saat demonstrasi di depan kantor Badan Pengusahaan BP Batan pada Senin 11 September 2023. Total saat ini sudah ada 43 warga yang ditangkap. Kepala Didang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Kepulauan Reokombe Sahwani Pandra Arsyat mengungkap nasib 43 warga tersebut. Pandra mengatakan, proses hukum akan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat keterangan catatan kepolisian orang-orang yang ditangkap juga disebut bakal tertulis pernah ditangkap terkait kericuhan. Menurutnya, siapapun boleh menyampaikan pendapatnya di muka umum, akan tetapi harus dilakukan dengan tertib dan aman. Akibat kericuhan itu, sebanyak 26 aparat terluka. Kapolresta Barelangkombes Polnoglowotri menyayangkan tindakan anarkis para demonstran. Saat berdialog dengan pemuka adat, ia mengaku akan melepaskan warga jika dalam proses penyelidikan tak ditemukan barang bukti. Para pemuka adat pun berjanji tak akan datang lagi ke BP Batam. Anggota, anggota, anggota saya pak, ada 13 orang masuk rumah sakit pak. Satu rintang, satu pecah gitu. Hah? Lakunya gini gimana? Anak cek gitu. Ini akibat daripada komentar kita yang... Jangan bergantungan di sini pak. Jangan bergantungan di sini pak. Jangan bergantungan di sini pak. Ini tuh gak bisa, gak salah. Jadi gini pak, kan itu membenarkan buku kontennya dia ya. Kira-kira kalau dari bapak sendiri untuk tiga orang kawan kami. Ya udah suruh bubar, kalian bertiga, ya ayo cek ya. Mau cek pak? Kalian bubar dulu. Berapa orang berat lagi kita cek kawan-kawan. Kalau, maaf ya, walaupun dia ya, tiga orang ini yang diamankan nanti. Terlibat dia pemlemparan ya, sama melukai petugas ya. Maaf berarti saya amankan ya.